Pemirsa pandemi COVID-19 menghantam berbagai sektor kehidupan, termasuk perekonomian masyarakat. Untuk membantu meningankan kebutuhan sehari-hari, sejumlah relawan di Badung, Bali membagikan nasi bungkus bagi masyarakat kurang mampu agar bisa bertahan hidup. Sejumlah relawan di Legian, Kuta, Bali menggelar rajia perut lapar di jalan pantai Legian yang sering dilalui warga. Dengan memakai kostum celuluk atau raksasa, relawan memanggil pejalan kaki dan pengedara motor untuk mendekat dan diberikan nasi bungkus gratis. Selain memberikan nasi bungkus dalam rahasia perut lapar ini, relawan juga menyediakan masker, hand sanitizer, hingga vitamin C untuk diberikan secara cuma-cuma. Memang rahasia perut lapar ini terlihat aneh, tetapi karena sasarannya memang perut lapar, jadi rahasia ini kami buat memang rahasia untuk perut lapar karena begini. Kadang orang juga malu, ketika mereka kita bawakan nasi gratis, mereka kadang terasa malu untuk mengambilnya karena kan budaya ketimuran kita. Selain memberikan makanan gratis kepada pengguna jalan, para relawan juga membagikan nasi bungkus kepada sejumlah pemulung dan warga kurang mampu. Selama pandemi COVID-19, banyak pemulung terpaksa menganggur karena banyak masyarakat yang menolak kehadiran pemulung di area tempat tinggal mereka. Ya seneng gitu dah, gimana lagi? Terasa terbantu Pak ya? Iya. Kenang gitu Pak? Kenang. Rahasia perut lapar berawal dari kejadian yang menimpa seorang warga di Legian, karena tidak bisa pulang kampung usai di PHK dari tempat kerjanya, warga tersebut kelaparan hingga mencoba mengakhiri hidup. Bantuan berupa makanan gratis ini diharapkan membantu meringankan beban hidup di tengah pandemi COVID-19, yang hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Sejak bulan April lalu, lebih dari 5.000 nasi bungkus telah didistribusikan. Dari Badung-Bali, Bagus Alit, AINews, melaporkan. Dari Badung-Bali, Bagus Alit.